ini pengalaman pertama kali saya naik buddha sendirian tanpa dibantu oleh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kami di YouTube Kang Bahar Bahagia Alhamdulillah sahabatku hari ini kami kedatangan tamu-tamu temen-temen dulu semuanya hari ini Kang Raharjo biasanya megang nasib kecil kali ini memandikan nasib besar banyak dirumah Kang Raja namanya juga nasib dari pahasan ini nasib besarnya kemungkinan terus diboyong jadi mandi kilat menyesuaikan kita pakai untuk jalan-jalan Endurian kriling di sekitar bagi saya beli saya ini paan yang ini juga Alhamdulillah biarpun tangannya semangat sakit hahaha 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 Pak Mael Wah ini kau senyedak keplak ini ya Wai bersama lawan Corona yang dikeplak Corona ternyata uh usia wafas baru berada ini disini dikasih minumnya suka itu Kak klb suka mainan air lelah nah mainan air suka deh saya keplak-plak-plak-plak-plak gitu nasib kami dirawatkan raja ya eh 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 cuman nanti pengalaman bersihkan kakinya yang belum dikasih minumnya saya hahaha hahaha sikatnya tadi dibawang tokang Oh biasanya aku menyekel kebyur besi kati nurang Ben cepet ini pasti cepat soalnya debunya kan nempel banget ini baru pertama kalinya Kang Raharjo mutek-utek sikil hahaha hahaha ini membersihkan kaki kuda ini yang paling utama ya sebelum kuda dipakai kakinya ini wajib dibersihkan tahunya takutnya ada benar-benar tajam kerikil atau apapun yang mengganggu ketika dia berlari tuh tidaknya badan yang dibersihkan tapi justru menurut kami yang paling utama adalah kaki karena kuda ini topangnya kaki dikecek 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 nah saya jalan selamat menikmati mohon mp kori mp kori sakit Masya Allah bapakku tenaga sama aja miring-miring pengen melos aras ayo sini Pak bapak ini nekat ngen ngen kayak ibu kayak nganti eh bapak kemana masya Allah hai 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 ayah turun ayah ayah turun ayah turun hai 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 ini ngejalan pelan-pelan aja nah ini bapaknya pahaan latih anaknya untuk saras terahkan harjo naik nasib sebesar ini dirumah karena ceknya nasib kecil ya sementara peni siap mau dinaikin Kang Mail selamat menikmati 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 nasib 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini petanya-petanya apaan namanya siapa cek diva Oh diva gampang tinggal nih diva ini pukang mail Allah Akbar nah nice ini di lapangan sahabat semuanya sempat enter karena belum begitu terbiasa kita kendalikan penugangnya kita berada di lapangan dan sahabat semuanya selamat menikmati ini tiga kuda bagi stable kita keluarkan sahabat semuanya diva dengan saras tang raja dengan nasir ramai 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Hai Anu ya Pertama kali Bu Ida berarti tuntun secara dilongser secara dituntun secara dilongser dilongser Pak video ini videonya posisi nginjet nginjet berdiri coba berdiri menginjet sambil berdiri coba berdiri nah oke nah latihan itu jadi keseimbangan kakinya kanan kiri harus sama ya ya siap ya 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 Alhamdulillah halo yuk dukung YouTube Kang Bahar Bagia like and subscribe all over weh ni mas deal dengan nasib gantian ini siap diboyong tenang kayak eh iya anak-anak kan lebih tahu nanti pulangnya lewat situ biasanya terus aku suka ngetel bu Ida hahaha aku suka ngetel huh hahahaha buah ada yang terlihat juga, ada yang terlihat pertama kali ini ya Buida Masya Allah pertama dan langsung dilepas sahabat semuanya naik saras dan ini di lapangan ya aman sahabat semuanya ini jangan diajak lari dulu kasihan yang belakangnya belakangnya saras nanti ikut repot iya 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 tetap dawasi harinya tadi teknik ketika mau jatuh disampaikan dulu peluk lehernya mau jatuh peluk lehernya lalu lari biar dia mau berhenti ditarik tuh pengalaman ini bilang tahan 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 ekspresi orang yang pertama kali berguda Buida ini rame Masya Allah bu di popo lehernya bu lehernya di popo terima kasih bu bu Ida gimana kesannya pertama kali naik guda dan bikin bikin gemes tapi saya menyenangkan juga karena saya detik-detik takut dan tapi ingin sekali lagi dan sekali lagi oh syahwak semoga isi koma ya bu Ida ya mantap luar biasa sekali dan ini pengalaman pertama kali saya naik guda sendirian tanpa dibantu oleh apa ya dibantu oleh temen dan saya bikin detik dan menyenangkan oh syahwak sepulauan kan Raja naik ini sahabat semuanya nah saya dinaik di video di kecet sekali tekelan dia dalam Bu Ima istinya Pak A naik saras sahabat semuanya ibu Rakuat aduk tes ini ngedrek selamat menikmati ini kita indurin sekitar bagi stable ya jalan-jalan sebentar sekitar bahagia kemudian kita langsung menuju di lapangan koter wah bagi stable ini dekat di lapangan pencah tank itu hanya juga ada ibu-ibu sambil kita hanya jalan-jalan sekadarnya aja mungkin nanti kalau bapak-bapak suatu saat mungkin kita bisa indurin di tempat-tempat yang lebih bagus propositan gitu atau perbukitan disini banyak lokasi yang sesungguhnya menarik untuk ditelusuri sahabat semuanya untuk jajak tracking guda-guda Alhamdulillah ini tiga guda kita keluarkan video dengan nasetok gantian saya ini tanti ya tanti ya betul istilah kangraherjo dengan saras angraherjo sendiri dengan pen kentera hujan ini para penunggu juga yang disini dan banyak orang-orang yang ada disini menyaksikan kami berlatih di lapangan jatai wah insya Allah kutara hujan sahabat semuanya tetap bahagia tetap berguda dan jadilah soft terbang dan yang kebaikan sukses dunia rat Assalamualaikum Wr. Wb